Tidakaddarul akhiratun aja'aluha lilathina la yuriduna uluan fil ardi wala fasadah wal aqibatun il muttaqin Ini pokok-pokok fondasi penting untuk generasi muda Karena itu kalau ingin melihat bagaimana kondisi para sahabat anak-anak muda di masa Nabi SAW Perhatikan hadith Jundub bin Abdillah yang direwetkan oleh Imam Ibn Ma'iyyah Kata Jundub bin Abdillah Kami bersama Nabi SAW Dan kami waktu itu anak-anak muda yang di kondisi sangat kuatnya Anak-anak muda di kondisi yang apa? Sangat kuatnya Kata beliau Maka kami pun mempelajari keimanan sebelum mempelajari Al-Quran Kemudian kami mempelajari Al-Quran Lalu kami bertambah dengannya keimanan Bertambah dengannya keimanan Ya Masya Allah Inilah generasi muda di masa Nabi SAW Jadi pertama belajar apa? Belajar keimanan Sebelum belajar Al-Quran Sekarang muncul pertanyaan Iman ini bukan Al-Quran Nggak diragukannya keimanan masuk di dalam Al-Quran Tapi disini ketika disebutkan kami pelajari iman sebelum belajar Al-Quran Maksudnya mereka pelajari hal-hal yang dengannya memperbaiki keyakinannya Memperbaiki akidahnya Sebelum langsung mempelajari apa? Mempelajari Al-Quran Jadi itu kebiasaan mereka Dibekali dengan akidah yang benar Karena itu dari kekeliruan Pada jalan generasi muda Kalau dia sibuk Cuman urusan tematik-tematik saya Dapat tema ini cocok untuk anak muda ini Seorang anak muda datang Jelas ya? Tapi begitu ada pengajian dibahas pembahasan akidah Wah ini terlalu berat Tidak cocok Padahal itu adalah pokok yang diperlukan oleh generasi muda Dari sudut akidah yang benar Akidah yang benar inilah Pondasi utamanya Untuk bisa istiqamah Dan menyelamatkannya Dari berbagai fitnah Bukan itu saja Bahkan itu adalah sumber keselamatannya di dunia Di alam kubur dan di akhirat Karena itu dalam Al-Quran Allah meneguhkan Orang-orang yang beriman Allah meneguhkan Orang-orang yang beriman Bil qawli thabit Dengan ucapan yang kukuh Akidah yang benar in Dia diteguhkan di mana? Di kehidupan dunia Dan di kehidupan akhirat Kehidupan akhirat dicakup di dalamnya Kehidupan di alam kubur Karena Nabi SAW bersabda Kuburan adalah awal persinggahan negeri Akhirat Ya kalau seorang pemuda ingin dijaga Ingin dia pelihara Ingin dipelihara oleh Allah Maka dia Mempelajari Akidah yang benar Dan akidah yang benar itu sumbernya jelas Terwarisi dari masa ke masa Hingga hari ini Tercatat di dalam buku-buku Dari rujukan-rujukan yang jelas Akidah yang benar diambil dari Al-Quran Dan diambil dari hadith Rasulullah SAW Hadith Nabi SAW Buku-buku hadith Itu ada pembahasan-pembahasan tentang tauhid Tentang iman di dalamnya Bab-bab khusus Dan ada buku-buku akidah salaf Yang ditulis secara khusus Ada yang berjilid-jilid Ada yang pertengahan Ada yang ringkas Yang di dalamnya Memuat kesepakatan seluruh ulama Di berbagai negeri Diwarisi di masa mereka Ke masa sebelumnya Sampai kepada Nabi SAW Itu akidah yang benar Jelas sumbernya Jadi perlu diambil dari guru Belajar dari guru Iya Dan ini Sebab yang dengannya Seorang pemuda itu Dijaga Oleh Allah SWT Apabila dia memiliki Akidah yang benar Apabila dia memiliki akidah Yang benar Baik Terima kasih telah menerima